Kawasan SCPD Di Jakarta Selatan selama ini dikenal sebagai distrik bisnis Setiap hari kalangan pekerja hingga pegawai kantoran kerap berlalang di sana Namun belakangan ini istilah tersebut berubah menjadi sutirman citayam mojonggede depok hingga menjadi viral Wilayah tersebut pun kini tak hanya diramaikan oleh para pembisnis Namun juga menjadi daya tarik baru bagi para remaja yang berasal dari daerah sekitar ibu kota Jakarta Seperti depok sampai kabupaten Bogor Menariknya mereka yang datang kebanyakan memakai outfit yang nyentrik dan modis Hingga berhasil mencuri perhatian karena mematahkan kesan sutirman sebelumnya yang terkesan formal Berikut 6 fakta menarik citayam fashion week Sutirman jadi tempat hiburan remaja citayam dan bojonggede Jika ditelisik, asal mula istilahnya trik dari ACPD Itu berawal dari viralnya remaja asal citayam dan bojonggede Yang nongkrong di sutirman dengan berdandan secara maksimal Banyak hal yang mereka lakukan di sana Seperti jajan kuliner di pinggir jalan Berselfiria di antara megahnya ibu kota Jakarta Hingga menikmati hari libur bersama teman-temannya Bahkan tak jarang mereka juga sempat membuat konten di media sosial Dengan menonjolkan outfit boys yang mereka kenakan Rame saat weekend dan muncul istilah citayam fashion week Biasanya kalangan remaja yang datang ke sutirman tersebut Berusia mulai dari belasan hingga awal 20an tahun Beberapa pakaian yang dikenakan pun terbilang nyentrik Seperti kaca peta hitam, kemeja vinyl, hingga jaket dan celana jeans yang memiliki motif sobek di beberapa bagiannya Tak sampai di situ Pakaian lain yang menjadi tren adalah jaket, topi hingga gaya rembut yang menonjol Saking warna-warninya gaya berbagai remaja tersebut Masyarakat dan warganet sampai memunculkan Istilah citayam fashion week Dimana fenomena tersebut akan semakin rame di saat weekend Taman-taman di Jakarta jadi ramai Munculnya fenomena tersebut Turut disambut baik oleh wakil gubernur TK Jakarta Ahmad Riza Batria Menurutnya Kedatangan remaja-remaja dari sekitar ibu kota Jakarta itu Justru membuat suasana taman-taman dan ruang publik di Jakarta menjadi ramai Hal itu turut didukung atas kreativitas mereka terutama dalam berpakaian Untuk kami mempersilahkan siapa saja Adik-adik kita, anak kita bermain ke Jakarta ya Apalagi mungkin mudah bagi mereka Mengisi waktu libur atau di weekend Datang ke Jakarta menggunakan kereta Dengan hanya biaya Rp2.500 Sampai ke kawasan Sudirman bermain Dan juga fashion show di situ Kreasi yang ditampilkan juga sangat baik Misalnya dengan menunjukkan outfit dengan harga yang terjangkau Kao, sepatu dengan brand lokal, celana Jadi mereka bisa tampil keren dengan harga yang murah sederhana Bisa menghadirkan produk lokal yang baik dan keren Itu yang kami hormati dan kami hargai Dan mereka tentu anak-anak muda sekarang juga ingin hadir, ingin eksis Dan memanfaatkan waktu, ruang, tempat-tempat yang dianggap keren Untuk juga berkreasi, inovasi Kemudian membuat konten Kami menghargai cara-cara seperti ini digunakan untuk membuat konten Daripada ada sebagian anak-anak kita juga di beberapa daerah Membuat konten dengan cara menyeberang jalan Ketika mobil, truk, bus lewat dengan kecepatan tinggi Itu sangat berbahaya Jadi anak-anakku buatlah konten yang menarik Yang keren, yang penuh dengan inovasi Tapi yang dapat membanggakan Tampilkan produk-produk lokal Kemudian yang kedua Memang Jakarta terus diperbaiki, dipercantik Sehingga memang warga di luar Jakarta mungkin ingin hadir ya Ke Jakarta untuk melihat Dan ruang-ruang seperti ini, ruang ketiga ini diberikan untuk juga berinteraksi Daripada mereka berinteraksi hanya melalui gadget handphone Di tempat ini mereka berinteraksi langsung ya Ini sesuatu yang baik saya kira Walaupun begitu Ia juga mengajak agar kebersihan dan ketertiban senantiasa dijaga Agar bisa tetap nyaman untuk semua kalangan Warga Jakarta tidak terganggu Bagi warga Jakarta Kehadiran fenomena SJPD hingga Cintayang Fesenvik Turut menjadi sesuatu yang mereka soroti Menurut mereka Selama para remaja asal penyangga ibu kota itu tertib Dan tidak mengganggu apabila membuang sampah sembarangan Kegiatan seperti SJPD hingga Cintayang Fesenvik bukan suatu hal yang masalah Bahkan sejumlah warga juga merasa terhibur dengan acara tersebut Karena menjadi ramai Membawa wajah baru bagi ibu kota Jakarta Salah satu pengamat sosial Devi Rahmawati mengatakan Jika tren Cintayang Fesenvik Atau SJPD tersebut Akan menciptakan suatu dampak sosial yang unik Di sana para remaja tersebut Akan membawa budaya baru Yang berbeda Dan menambah warna di ibu kota Jakarta Menjadi etalase banyak hal Pertama etalase bahwa memang pemerintah Baik itu pusat maupun daerah Berhasil kemudian menciptakan ruang-ruang publik Yang mampu menjadikan tempat tersebut Sebagai ruang ekspresi anak-anak muda Yang kedua adalah ini etalase dari Bagaimana perilaku anak dan remaja saat ini Yang inilah yang kemudian menjadi Harusnya di follow up, ditindak lanjuti Oleh orang-orang dewasa Institusi sosial seperti keluarga Untuk memastikan agar anak-anak tersebut Dan remaja Itu bisa tumbuh dengan sehat Sesuai dengan tatanan moral Dan sosial yang ada Sehingga kalau kita menyaksikan Ada yang merokok Ada yang buang sampah sembarangan Ada yang berhubungan antara remaja Yang belum pantas dan sebagainya Maka itu menjadi tugas kita Bukan salahnya anak-anak muda Dan remaja tersebut Bukti ruang publik di Jakarta Milik semua kalangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baspedan juga sempat mengomentari Seputar fenomena ECBD Dan Cita Yang Vesembi Menurutnya hal tersebut Justru menjadi kesempatan Untuk mensejahterakan Kepemilikan fasilitas umum Dan menjadi milik bersama ECBD Saya mau menjawabnya soal ini Bagaimana kita Menyiapkan ruang ketiga Menjadi ruang yang Mensetarakan Tuan-tuan ingat jalan Jalan Sudirman Berapa tahun yang lalu Jalan itu dimiliki oleh mereka Yang bekerja di tempat ini saja Di luar itu Tidak bisa ikut menikmati Jalan terbesar di republik ini Jalan itu hanya dimiliki Mereka yang bekerja Kenapa? Karena semua yang menggunakan kendaraan pribadi Begitu sampai kantor Masuk di kantornya Mau keluar kantor Pakai mobil Pakai motor Tidak ada yang berjalan kaki Antara gedung Ada pertemuan antara gedung Tidak ada yang berjalan kaki Apa yang terjadi Sudah dibangun Trotoar Trotoar yang sangat lebar Yang sesungguhnya terjadi adalah Bukan saja Mereka yang bekerja di kawasan ini Yang bisa berjalan kaki leluasa Tapi seluruh warga Jabodetabek Bisa menikmati Jalan dengan pemandangan Gedung-gedung tinggi Satu-satunya di republik ini Jadi yang kita miliki itu Bukan sekedar jetro tower Mendadak tower-tower itu Bukan hanya milik mereka yang bekerja di tempat ini Sebagai sebuah pahalaman Tapi siapa saja Silahkan datang Saya mengistilahkan Demokratisasi Jalan Jenderal Sudirman Karena menjadi milik semua Siapa saja bisa datang menikmati Dan orang tua itu bawa Anak-anak jalan Sambil mereka dengan muda bilang Nak kau belajar yang rajin nak ya Biar satu saat kau bisa kerja di gedung ini Nak kamu belajar yang rajin ya Bisa di satu saat Kamu nanti bisa di tempat ini Jadi tempat ini Menjadi tempat ruang ketiga Yang mensetarakan Mereka yang datang Memiliki pengalaman baru Dan boleh datang di mana saja Tempat ini tidak harus mereka Yang secara sosial ekonomi Tenang atas Justru demokratisasi Itu yang terjadi di tempat ini Siapa saja bisa menikmati Dan ketika membangun Kita dikerjakan sendiri Kita ngumpul dengan FDTJ Kita ngumpul dengan Teman-teman yang mengelola Apa namanya Skateboard ini Skateboard community Di dunggu atas Itu perancangannya bersama mereka Jadi Kita Mencoba membuat tempat ini Menjadi ruang ketiga Yang mempersatukan Ruang ketiga yang Mensetarakan Dan biarlah mereka semua Menikmati tempat ini Dengan caranya masing-masing Jangan cara itu Seakan-akan diklaim Hanya cara A Boleh dijarakan Sudirman Hanya cara B Bukan Ini adalah milik kita Ini kita nikmati sama-sama Dan biarkan tempatnya Jangan-teman bertemu Dari mana saja Karena ruang ketiga adalah tadi Mempersatukan Dan membangun perasaan Kesetaraan Jadi itu latar belakangnya Ketika terjadi fenomena-fenomena Yang baru saja muncul Yang penting jaga Kebersihan Jaga ketertiban Selebihnya Nikmati ruang ketiga Bersama Untuk semuanya Tidak ya Tidak ya Terima kasih telah menonton